Raffi Ahmad gagal Rayu Agnes Mo dan Pevita Pierce untuk lagi-lagi tenis. Raffi Ahmad kembali bertanding dengan Desta dalam event lagi-lagi tenis 2023. yang akan digelar Rans Entertainment. Di balik keberhasilannya membawa Desta dan GG, rupanya suami Nagita Slavina gagal mengajak serta penyanyi Agnes Mo dan Pevita Pierce untuk event ini. Hal itu diungkapkan Raffi Ahmad saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu, 3 Juni 2023. Sebenarnya untuk event ini aku ingin ngajak Agnes Mo sama Pevita Pierce, tapi gagal karena Agnes minta waktu setahun dulu untuk berlatih karena memang dia buta banget main tenis. Dia ingin tampil maksimal dan enggak hanya sekedar main tepak tepok saja, ungkap Raffi. Sedangkan untuk Pevita, Raffi Ahmad menyatakan bahwa masih belum sanggup bermain tenis meskipun hanya sekedar pertandingan eksebisi, Pevita belum siap juga, makanya dia juga minta waktu untuk berlatih. Jadi kemungkinan tahun depan mau main, tambahnya, dalam event yang akan digelar Raffi Ahmad di tanggal 24 Juni 2023 di tenis indoor Senayan itu juga berniat mengajak serta mengundang beberapa atlet profesional tenis di Indonesia, Kita mau undang Bak Yayuk Basuki, Mas Agus Fitriadi, Mas David Aguk Susanto dan atlet bulu tangkis Kevin Sanjaya biar suasananya jadi sumringah. Tandasnya. Untuk bisa menyaksikan pertandingan lagi-lagi tenis ini, pihak Rans Entertainment bisa mendapatkan tiketnya melalui aplikasi Tiptop dan juga melalui website titotop.co yang tiketnya sendiri dapat dibeli mulai tanggal 9 Juni mendatang. Pihak Rans Entertainment sendiri rencananya akan menjual dua kategori tiket kelas pertandingan yakni kelas tribun. Lebih luas di atas, seharga Rp 400.000 untuk dua tiket. Dimana untuk kelas, sedangkan untuk kelas tribun, lebih dekat di bawah, dengan harga Rp 500.000 untuk dua tiket. Dimana penontonnya diwajibkan mengenakan busana hitam-hitam, dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari di Alin Official. Jangan lupa komen, like dan subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.